Oke teman-teman disini saya akan membahas komponen-komponen aja yang akan digunakan untuk membuat project smart irrigation Yang pertama itu ada Arduino Uno sebagai alat microcontroller, yang kedua ada sensor soil sebagai mendeteksi kelembapan tanah Yang selanjutnya yaitu ada pump mini untuk memompak air ke dalam tanah Dan ini ada selang mini DC untuk menyalurkan air Yang selanjutnya yaitu ada baterai 9V untuk membuat tegangan listrik Dan selanjutnya yaitu ada relay module yaitu untuk menambah tegangan dan mengoneksikan arus listrik Yang selanjutnya yaitu ada koneksi dari Arduino Uno untuk mengkoneksikan kode dari Arduino IDE ke dalam Arduino Uno Dan selanjutnya yaitu ada kabel jumper untuk mengkoneksikan komponen-komponen yang akan dikoneksikan ke Arduino Uno Oke selanjutnya yaitu kita akan langsung masuk ke perakitannya Oke let's go Oke teman-teman langkah pertama kita akan mengkoneksikan sensor soil Teman-teman bisa lakukan seperti ini ya Kita koneksikan sensor oilnya Kabel yang berwarna coklat di sebelah kiri dan kabel yang warna merah di sebelah kanan Dan kita koneksikan ke sensor soilnya seperti ini Oke lurus ya teman-teman Oke teman-teman selanjutnya kita akan mengkoneksikan sensor soilnya ke Arduino Uno Yang pertama kita akan mengkoneksikannya melalui fungsi anol ini ya Nah ini Anol ini kita masukkan ke Arduino di titik anol juga Selanjutnya yaitu port GND Kita koneksikan ke GND juga yang nomor 2 ya Ini kabel putih ya teman-teman Nah selanjutnya untuk VCC kita koneksikan ke 3,3V Oke teman-teman selanjutnya kita akan menghubungkan komponen water pump Baterai 9V dan relay Nah langkah pertama kalian koneksikan negatif kabel negatif atau kabel hitam dari water pump ke 9V Selanjutnya kalian koneksikan kabel warna merah atau kabel positif ke relay di bagian sebelah kiri sendiri ya teman-teman Nah ini sebelah kiri sendiri Nah selanjutnya kan ada sisa kabel nih dari baterai 9V Kalian koneksikan ke relay di bagian tengah ya teman-teman ya Kabel positifnya ke bagian tengah Nah oke selanjutnya kalian pasang jumper ke relay ini Ini tiganya ini nah selanjutnya kalian pasang ini kabel ada VCC Ya VCC ya teman-teman Nah itu ya kalian lihat sendiri ya Nah kabel VCC ini kalian koneksikan ke 5V Di bagian sini teman-teman Nah ini ya teman-teman Kabel VCC saya berwarna kuning ya Bukan kuning sih orang sih lebih tepatnya Nah kita koneksikan ke 5V Oke setelah koneksi ke 5V Selanjutnya kita akan koneksikan Baterai eh sorry Kabel GND ini ke GND di sebelah sini Ini ya teman-teman Satu dua tiga empat Nah oke Kita koneksikan ke sini Dan kita inputnya di nomor 3 ya teman-teman Satu dua tiga empat Nah ini ya teman-teman Oke Selanjutnya kita akan upload sebuah kodenya Kodenya kode programnya untuk menjalankan komponen-komponen ini Oke kita lanjut ke berikutnya Let's go Oke teman-teman selanjutnya kita akan mengupload Sebuah kode ke dalam Arduino Uno Kalian tinggal install aplikasi Yaitu bernama Arduino IDE di Google ya softwarenya Nah setelah itu teman-teman bisa menggunakan source code dari saya di kolom deskripsi ya Nah kalian tinggal pilih boardnya dan portnya itu port berapa Setelah itu kalian upload dan selesai Nah oke kita lanjut ke sesi terakhir yaitu demonstrasi Oke teman-teman let's go Oke teman-teman kita udah masuk di sesi demonstrasi alatnya ya teman-teman Nah sekarang ini sangat sederhana sekali ya teman-teman Nah disini sensor oilnya itu mendeteksi bahwa tanaman ini Anggep aja udah banyak airnya ya teman-teman Nah oh iya sebelum itu saya menggunakan power supply powerbank ya teman-teman Ini juga bisa menggunakan charger HP teman-teman Itu kepalanya Tau ya teman-teman yang kotak itu Nah disini kenapa kok pompa airnya ini Ini saya itu dulu ya teman-teman saya angkat ya biar tau ya Keluar masuk airnya Nah oke teman-teman Nah disini tuh mendeteksi bahwa sensor soilnya ini Di dalam anggap aja ini sebuah tanah ya Nah di dalam tanah itu udah penuh air Nah maka water pump ini tidak akan memumpah air Untuk masuk ke dalam tanah Nah sedangkan kalau kita angkat Ini ya teman-teman ya Kita cek kita angkat Nah oke teman-teman Nah disini tuh water pumpnya ini memumpah Nah ini ya teman-teman Disini bakal anda tombol hijau Bahwa dia water pumpnya ini memumpah Dan kita coba matikan ya Dengan cara memasukkan sensor soilnya ini ke dalam air Atau enggak teman-teman bisa Di tanahnya ini fullkan dengan air Maka sensor airnya ini Soilnya ini otomatis akan berhenti Dan warnanya berwarna merah ya oke teman-teman Nah seperti ini ya teman-teman Oke ini saya angkat Dia otomatis memumpah water pumpnya ini Dan ketika saya Celukan ke air Atau kondisi tanahnya sudah tidak lembab Maka water pumpnya ini Tidak akan memumpah air Untuk masuk ke dalam tanah Karena tanyanya sudah tidak lembab lagi Atau kekurangan air Oke teman-teman Mungkin videonya sampai disini dulu ya Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya Teman-teman tetap dukung channel ini Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih 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 Terima kasih